Memanfaatkan Momentum Idul Fitri 1444 Hijriah, Pemerintah Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar acara halal-bihalal di halaman kantor Desa Rantau Karya. Halal-bihalal dihadiri oleh Camat Geragai, Kades Rantau Karya, Babinsa, Babinkab Tigmas, jajaran staf pemerintah Desa Rantau Karya, serta tokoh masyarakat dan warga Desa Rantau Karya. Dalam sambutannya, Kades Rantau Karya, Agus Muardi, mengatakan halal-bihalal merupakan tradisi positif meningkatkan ketakwaan serta keimanan. Halal-bihalal sudah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini memperat tali silaturahim sesama masyarakat Desa Rantau Karya. Untuk memperperat tali silaturahim kita, membuka rasa kesatuan dan kesatuan, serta menjalin rasa persaudaraan. Kita semua atau masyarakat Desa Rantau Karya. Saya sampaikan, masyarakat akan yang lalu, salah satu pengawas dan penyelenggaraan komplek Desa Rantau Karya. Baik itu dalam pelayanannya, baik dalam kebangunan desa. Dari Tanjung Jabung Timur, Engrosta, Info Jambi.TV melaporkan.